Mbak Fanny Ros juga masih ingat setiap orang Mbak Fanny Ros nanya sama saya atau siapapun nanya apakah dia masih menafkahi anaknya, saya selalu bilang masih bantu tapi kalau dengan cara dia seperti ini, saya terpaksa harus jujur bahwa saya yang kerja keras buat anak saya dan dia tidak bantu sama sekali Di chat saya dibilang seperti itu, saya bilang itu siapa sih tiap hari di rumah yaudah, saya udah nikah sirih kok oh yaudah, saya bilang begitu, terus saya juga gak percaya sama Upatiri ya pokoknya saya gak percaya sama Ibu Tiri, sampai kapan pun saya gak percaya sama Ibu Tiri berarti intinya saya harus balik lagi dong kalau begitu ya kan sedangkan saya gak mau Gali Ginancar, aktor sekaligus DJ ini lahir di Garut 9 April 1988 di tahun 2011 lalu Gali menikah dengan Fairuz Arafik, Putri Bedangdut Almarhum Arafik dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Kim Faaz Arafik di tahun 2014 mereka memutuskan untuk bercerai setelah bercerai selama 2 tahun, keduanya kini terlibat perselisihan puncaknya sejak Gali mengaku kepada media jika dirinya dipersulit untuk bisa bertemu putra sematawayangnya Faaz Gali pun menyebut jika Fairuz telah menikah sirih dengan kekasih barunya Randa Septian tak terima dengan pernyataan Gali, hari Jumat 13 Mei kemarin Fairuz menggelar konferensi pers di kantor kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea Fairuz membeberkan apa yang menjadi penyebab dirinya menggugat cerai Gali di tahun 2014 lalu Fairuz mengaku jika selama menikah Gali kurang bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah kepada dirinya dan buah hati mereka bahkan setelah bercerai Gali pun kabarnya tak pernah memberikan nafkah untuk Faaz sepeserpun Fairuz menantang Gali jika memang Gali bisa memperlihatkan bukti-bukti dari pernyataannya Fairuz akan memberikan imbalan sebesar 1 miliar kepada Gali atas bagaimana tanggapan Gali tentang statement Fairuz? Benarkah Gali pernah meminjam uang kepada kakak Fairuz sebesar 95 juta rupiah dan sampai sekarang belum dikembalikan? Lalu apa harapan Gali dengan mendatangi Komnas Anak? Benarkah untuk merebut hak asuh Faaz dari Fairuz? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Baik selamat sore semuanya Apa kabar? Baik Saya Kak Ruz Halo Hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret Ya hari ini kita awali dengan sebuah berita duka cita terutama bagi industri musik di tanah air atas meninggalnya almarhum Deddy Dores pada pukul 23.45 ya kemarin karena penyakit jantung dan kita sudah terhubung dengan adik dari almarhum yang bernama Yoni Dores Halo? 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 Ya terima kasih sudah meluangkan waktu ini dengan Mas Yoni Dores Ya Oke Ini suaranya agak terputus-putus Mas Yoni Ya oke Mas Yoni bisa diceritakan almarhum akan disemayamkan di mana? Sudah disemayamkan di Sumedang Ya Di Sumedang Pak Oh di Sumedang Oke Sudah diberangkatkan ke Sumedang? Ya Ya Oke masih terputus-putus begitu ya Halo? Ya ya Halo? Sudah selesai Mbak Oh sudah selesai Baik Kami atas nama keluarga besar Rumpi No Secret ingin mengucapkan rasa berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya Semoga keluarga ini tinggalkan diberi ketabahan ya Mas Yoni ya Mas Yoni mungkin bisa cerita Ini karena jantung kemarin meninggalnya? Ya Karena sakit jantung? Oh bukan Oh bukan? Karena apa? Ya Kalau menurut dokter sih asam lambungnya naik Oh asam lambungnya naik Ini Kalau dibaca di berita kan waktu itu ke rumah sakit di Kelapa Gading Abis itu dipindahkan ke Bintaro Itu Kelapa Gading Bintaro Betul seperti itu? Setelah dia pulang dari luar kota Ya Pulang dari Gapur Ya Sampai bandara dia pakai kaksi Ya Oh Tapi udah terasa perutnya kurang enak gitu Perutnya kurang enak? Akhirnya dia berangkat ke Kelapa Gading ke dokter pribadinya Oke Gitu Sampai Kelapa Gading dokternya gak ada Ya Akhirnya dia pulang ke Bintaro Mau pulang ke Bintaro Iya Tapi semakin gak enak badannya gitu Langsung masuk ke Primer Bintaro Oh begitu Tapi dalam posisinya udah gak sadar gitu Oh Jadi sendirian aja Almarhum itu sendirian Sendirian Sipir takti Oh gitu Jadi ini karena akibat asam lambung naik Apakah memang sebelum-sebelumnya memang sering memiliki keluhan asam lambung? Iya Memang ada Oh ada Seperti itu Baik Baik Mas Yoni Apa yang Mas Yoni atau keluarga paling ingat dari Almarhum yang Apa ya Selalu akan dikenang begitu? Ya Dia orang baik Iya Mata keluarga udah baik Dia tahu jawab Iya Jadi Nyagetin aja kalo buat keluarga Oke Ini pasti banyak rekan-rekan artis Sudah datang melayat atau mendoakan langsung datang ke rumahnya Almarhum hari ini? Siapa saja kalo boleh tahu? Banyaknya ya ke Bintaro Cuma bagian aja yang ikut Yang tinggal di daerah Bintaro ya? Iya Ada Nafa Urbah datang juga? Ke Bintaro tadi datang Oh datangnya ke Bintaro bukan ke Sumedang ya? Oh oke Baik Inka Kristi warisan juga Yang datang Oh Inka Kristi juga datang Iya Yang datang ibunya Niki Ardila datang Ibunya Niki Ardila juga datang Ibunya Niki Ardila juga datang Oke baiklah Baik Mas Yoni terima kasih banyak atas informasinya Salam untuk keluarga Semoga diberi ketabahan Mohon maaf kalo Almarhum ada salah-salah Buat orang penggemar ya Iya Mohon dimaafin Iya Baik Baik Terima kasih Mas Yoni Baik Baik Oke Ya memang Dedy Dores ini banyak sekali menciptakan lagu-lagu ya Yang juga dipopularkan oleh beberapa penyanyi Dan ini tentunya kehilangan yang besar bagi kita sebagai bangsa Indonesia Kita akan berlanjut ke berita berikutnya Kalau tadi diawali dengan sebuah berita update berita dari Gali dan Virus ya Gali nya sudah hadir mukanya sudah berkerut ke arah sini mau ditanya apa nih kira-kira Oke Gali Aku kemarin abis browsing-browsing ya buka Instagram Virus Buka Instagram Gali Buka Instagram Baby Kumalasari Ya kan namanya Barbie, Barbie, Barbie Kumalasari Oke Nah ini ada postingannya Virus kemarin ya Duh tulisannya kecil-kecil ya Tapi dalam bahasa Indonesia Tenang aja saya tidak perlu menerjemahkannya dalam bahasa Inggris ya Jadi dia memposting fotonya Mario Teguh begitu ya Intinya aja Emang aku suruh merangkum Susah banget mending aku baca ya Dia bilang begini Berbuat baik itu enggak rugi Silahkan anda berbicara sesuka hati anda di media manapun Sampai membawa guru sekolah anak saya yang anda jebak berbicara Terlalu bangga anda menjelekan saya Ingat saya tidak takut dengan anda Karena saya bersyukur anak saya faas banyak perkembangan dan berprestasi di sekolah Begitu ya Jadi dia marah Kemudian Biarkan kamu jahat sama saya tapi saya tidak akan balas jahat seperti anda Saya akan selalu memaafkan anda demi anak Dan terima kasih untuk semua orang yang mendukung saya Kalian membuat saya kuat di saat saya tertekan dan disudutkan Begitu kurang lebih rangkumannya Jadi saya hanya membaca di awal dan di akhir saja Tengah-tengahnya silahkan baca sendiri Tepuk tangan duduk buat temu saya Gali Di Manjar Halo apa kabar Silahkan duduk Kamu kayaknya makin kurus ya Sejak terakhir ketemu itu agak berkurang berat badannya Karena stres mikirin masalah ini kah Stres pengen ketemu faas Stres ketemu Udah berapa bulan sih akhirnya Udah akhirnya Sekarang udah 10 ya Waktu itu terakhir sih 8 bulan Jadi sudah 10 bulan Kamu gak berusaha datang aja gitu ke rumahnya Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Ini waktu kamu mediasi Mediasi gimana Ceritanya gimana awalnya Kan kamu mediasi kirim surat atau telepon ke Saya telepon dulu Jadi 10 bulan yang lalu saya telepon Kok kamu mempersulit sih saya ketemu Oh yaudah sekarang gini aja deh Kamu Saya udah gak percaya lagi sama Ibu Tiri Begitu Oh ngomongnya begitu Jadi yang tadinya saya meniat baik Akhirnya sama dia Saya dicacimaki akhirnya kita berantem Nah saya minta mencoba untuk Kesaudaran pengacara saya Nyuman Rai Untuk menjebatani gagal Dan bahkan banyak sekali provokasi-provokasi disitu Jadi kita berikan surat undangan Dia gak mau datang Terus besoknya tiba-tiba dia Preskon Preskon Yang menceritakan bahwa saya telah menerima undangan Undangan dari mana Bahkan disitu saya jilat-jilatkan Katanya yaudah karena Gali hari ini gak bisa datang Silahkan pakai rok Itu satu Masa saya seorang bapak dari anak saya Digitu-gituin oleh mantan isi saya Berarti kelihatan dong Jadi mereka mengaku sudah mengirim undangan ke kamu Iya Kamu tidak menerima Undangannya lewat mana Saya pun tahu dari media Dari anak-anak media Mas Gali gak datang Datang kemana Itu virus mengadakan tantangan dan debat Oh Gitu loh Terus juga Apa namanya Pacar saya jilat-jilatkan Katanya Itu pacarnya apa tantenya Sekarang begini Saya kan Duda Pacar saya kan Janda Umur cuma beda 2 tahun Nah sekarang kita lihat Virus Umurnya 30 tahun Pacarnya umur 24 tahun 6 tahun bedanya Harusnya dia dong tante dan berondong gitu kan Jangan Jangan Oke Jadi apa yang saya minta disini Ingin ketemu anak yang tidak dibatasi Malah Melebar kemana Oke Kita minta komentarnya ada tayangan yang ingin kita tunjukkan ke Gali Berikut ini kita lihat bersama Saya gak ada urusan sama pacarnya Saya kenal juga baru Sama Sama Gali gitu loh Nah Saya ada Dia bilang kita ketemu di Raffel aja gitu tempat makan di deket Cibubur Saya iain Ya saya kesana Padahal kalau dia ke rumah bisa ketemu anaknya Iya sih Oke Logikanya gitu kan Saya gak pernah larang kok Dia sama pacarnya datang ke rumah saya Mau lihat VAS Datang aja kan rumah saya dia tau Masih sampai sekarang gak ganti Itu adalah pengakuan Virus Waktu kita undang beberapa waktu yang lalu Virus mengatakan Dia tidak pernah melarang Kamu dan Kumala Untuk datang ke rumah dan melihat VAS Ya kan dia ungkapan dia sendiri kan Membicara Tapi saya punya bukti WA nya Kalau VAS itu tidak Akan dipertemukan dengan perempuan yang saya cintai Berarti yang sekarang yang saya cintai adalah Kumala yang wanita cantik Yang dia bilang tantangan cantik-cantikan mana Kalau tanpa makeup gitu kan Oh oke Kalau menurut saya cantikan Kumala sehari lah Kalau tanpa makeup Oh kalau menurut saya mas Kalau menurut saya Cuman Karena Karena Pacar saya Kumala sehari itu emang hobi Hobi ya gak apa-apa Kalau Virus kan makeupnya cuman standar begitu aja dari dulu Oke Nah Yang saya pengen tau Pernah gak sih kamu nyoba gitu Nyoba nih misalnya Dia udah ngelarang begitu Kamu datang aja cuek Pernah gak seperti itu Gali Saya mencoba untuk Nanya VAS Kabarnya gimana Tumben nanya kabar Gituin Kan saya sakit hati Dan waktu itu juga Virus tidak tau kan Kalau saya mengalami depresi yang sangat berat Karena bener-bener saya di Saya dalam keuangan saya sulit Terus juga saya dibatasi untuk ketemu anak Pasti saya stres kan Iya Itu yang nolong juga Kumala sehari Oke baik Yang merawat saya Yang bawa saya ke dokter Apakah Virus tau gitu loh Kesedihan saya selama ini Tidak kan Malah dia dengan keregosian dia Tetap Ya udah Sekarang begini ya Jangan ada alasan Gak ke rumah Nah karena ada cowok saya Bawalah anak kamu ke taman Gitu kan Dia yang ngomong begitu Abis itu ya udah gak usah ke rumah lagi deh Gak usah apa ketemu di taman lagi deh Oke dan kamu ada buktinya itu Ada semua Saya berbicara berdasarkan fakta Baik kita akan Kembali lagi setelah yang berikut ini Kita akan bahas lebih dalam Sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh Gali Mudah-mudahan kita bisa menjadi jembatan ya Bukan jadi ngompor-ngomporin ya Tapi sebetulnya Ada yang ingin saya bahas setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana tetap dirumpi Jangan se Syndrome Jangan sempurna Jangan khôngingsu